Tim gabungan unit pidum dan unit ranmor saat reskrim Polresabes Palembang ngamankan seorang Lexi Divis Curranmor dan baju loncat yang kerap merusakan warga. 29, 29, panjang sana. Lagi dulu. Lalu, lalu. Uch! Dibuka, kibet menolak membuka infus seorang pasir. Tak terima telah difitnes sebagai pelapor dan dipermalung. 4 tersangkan di 20 orang pelaku komponen. Lamina pastikan tetap BBM dan LPG. Palembang Baru TV. Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Inilah rekaman CCTV saat kedua pelaku Curranmor melancarkan aksinya di salah satu tokoh di Jalan Kiai Haji Waid Hasim, Kelurahan 1 Ulu, Palembang. Dalam rekaman CCTV itu, kedua pelaku awalnya berkura-kura menjadi pengunjung tokoh. Setelah situasi dirasa aman, salah satu pelaku kemudian melancarkan aksinya dalam hitungan detik berhasil membawa kabur motor korban. Dalam rekaman CCTV yang sempat viral di media sosial inilah, petugas kepolisian mengetahui identitas pelaku dan menangkap salah satu dari pelaku. Pelaku bahkan dihadiahi timah panas lantaran berusaha kabur saat akan ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan 8 Ulu, Palembang. Menurut keterangan kasat reskrim Pongresa Pus Palembang, hasil kejahatannya tersebut kerap dijual pelaku keluar kota Palembang dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu setelah dilakukan penyelidikan terhadap tersangka, diketahui bahwa ia telah dipenjara sebanyak 6 kali dengan kasus yang sama. Ini resi tipis ya, resi tipis sudah 6 kali melakukan kelihatan dan sudah di polis juga selama 6 kali itu bertunggu-turut. Dan nunggu kita berhasil, dia modusnya memang korban dia random, masalahnya dia tidak nyari korban tertentu melihat situasi pada saat yang kami amankan ini. Bapak sedang membeli sarapan pagi, motor yang tinggal, kekunci posisi, tapi dia dengan kunci P, dia buka kunci motor korban langsung buang lari, dan cepat dijual motornya ke arah tanpa Jokarang, dan dia dibagi hasilnya, dan terus berulang, dia banyak korban-korban lain, dan masih kita infetarisir akoran polisi yang masuk ke kita terkait dia sebagai pelakunya, dan juga dia beberapa hari juga melakukan kecun yang seorang penyeluncaknya. Akibat ulanya, pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara, sementara teman pelaku masih dalam pengejaran polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen Kameramen Afriansyah, PBTV, mengabarkan. Terima kasih sudah menonton! Kikol checking! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton! Kاعatan pihak-sampai zweiten recognizes